Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sobat Engineering Perkenalkan nama saya Farik Akir Setiawan Dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian Tingkat 3 Politeknik Engineering Pertanian Indonesia Baik disini Kita akan sama-sama belajar Tentang bagaimana mekanisme Gearbox Planting dan juga Planting Am itu sendiri Yuk kita simak bareng-bareng Oke jadi ini adalah Gearbox Planting Gearbox Planting ini Berfungsi untuk menghubungkan Gearbox Feeding Atau Transmisi Feeding Dengan bagian dari Planting Am Yang seperti ini Nah Kemudian Gearbox ini juga Kurang lebih Terbuat Dari Aluminium Casting Nah yang terhubung Dengan Bagian Gearbox Feeding Adalah yang ini Dan yang terhubung dengan Gearbox Planting adalah Bagian yang Bawah Nah Kurang lebih Posisinya akan Seperti ini Ini adalah bagian kanan Nah bagian Atas Terhubung dengan Gearbox Feeding Dan bagian bawahnya ini Terhubung dengan Planting Am Nah ini ada Dua Kanan-kiri Planting Amnya Nah kemudian Bagaimana Cara mekanisme Kerjanya Kita Bongkar saja Agar kita dapat Mempelajari Yuk Kita simak Bareng-bareng Pertama disini Ada bautnya Nah Nah bautnya ini Sudah kita lepas Untuk memudahkan Pembongkaran Untuk Membongkarnya Gampang saja Yang pertama Kita buka dulu Bautnya Kemudian Agar ininya Agar secelahnya Bisa terbuka Bisa kita Congkel dulu ya Nah kemudian Ini ada Spacer Spacer ini Ada dua jenis Ada yang tersambung Langsung dengan Bagian body Atau bagian Gearbox Planting Dan ada juga Yang terpisah Nah cara membukanya Kita bisa Langsung saja Menarik seperti ini Nah Sudah terbuka Ini ada bagian Dalam dari Gearbox Gearbox Planting Yang pertama Itu di bagian Gearbox Planting Itu pertama Itu ada rantai Nah Rantai Kemudian ini ada Mengencang rantai Atau tension ya Tension ya Kemudian disini Ada sprocket Dan sprocket lagi Kemudian di atasnya Ada Bearing Untuk meneruskan Daya Atau untuk Berputarnya nanti Planting ya Nah Kemudian Selanjutnya Langsung kita Bongkar Saja Yang pertama Yaitu Lepaskan dulu Tensionnya Seperti ini Nah Kemudian Kita Bongkar Atau kita Buka Bagian Poros Poros Itu Untuk meneruskan Daya ya Poros Untuk bagian Planting Dengan kayu Nah Setelah Digetuk Tadi Rantainya Akan Dapat Terlepas Ya Rantainya Kita Pisahkan Dulu Yang Kemudian Ini Adalah Poros Untuk Meneruskan Daya Dari Gearbox Feeding Atau Dari Rantainya Itu Menuju Ke Printing Nah Kemudian Disini Juga Ada Sprocket Sprocket Ini Mengumumkan Rantai Juga Dengan Bagian Gearbox Feeding Ini Bisa Kita Lepas Tapi Kita Simpan Saja Disini Nah Ini Adalah Bagian Sprocket Nah Untuk Pemasangannya Diusahakan Si Sprocket Si Sprocket Ini Menonjol Keluar Agar Sekarangnya Bisa Dimasukkan Nah Kemudian Disini Ada Kodenya Yang Bagian Runcing Depan Itu Harus Sejajar Dengan Bagian Sepi Yang Ada Di Belakang Itu Ada Yang Runcing Kemudian Harus Searah Dengan Bagian Sepi Yang Ada Di Belakang Itu Nah Agar Itu Berfungsi Nantinya Agar Si Bagian Planting Dapat Searah Dan Coba Kita Pasang Saja Rantainya Nah Seperti Ini Searah Antara Si Cokan Seperti Untuk Sepinya Itu Dengan Si Bagian Runcing Itu Searah Agar Si Bagian Printing Itu Searah Juga Itu Tidak Naik Salah Satu Seperti Ini Kemudian Di Bagian Poros Juga Ada Seperti Untuk Sepi Coak Seperti Untuk Sepi Nah Itu Sprocket Kita Pasang Di Bagian Bawah Nah Itu Coakan Untuk Sepi Kita Pasang Nah Diusahakan Disitu Ada Kodenya Searah Dengan Bagian Yang Runcing Kita Pasang Oke Bagian Siporo Sudah Terpasang Bearingnya Sudah Masuk Dan Bagian Sepinya Sudah Searah Dengan Kode Yang Ada Dibagian Dekat Sprocket Itu Dengan Yang Bagian Ujung Sudah Searah Kemudian Kita Pasang Pengecang Rantainya Atau Tension Nah Seperti Ini Nah Kemudian Setelah Terpasang Kita Tutup Dengan Cover Ya Nah Seperti Ini Oke Kita Langsung Lanjut Saja Ke Bagian Printing Oke Ini Adalah Planting Arm Planting Arm Ini Berhubungan Langsung Dengan Gear Block Planting Gear Block Planting Nah Planting Arm Ini Yang Menggandikan Tangan Manusia Ketika Di Lahan Untuk Menanam Nah Bagaimana Mekanisme Kerjanya Nah Disini Ada Balancing Balancing Ini Berhubungan Langsung Dengan Gear Block Planting Nah Ketika Dia Diputar Oleh Poros Yang Ada Di Gear Block Planting Seperti Ini Maka Si As Penurun Bibit Akan Naik Nah Ini Ini Juga Planting Am Ini Juga Berputar Nah Si Planting Fock Itu Mengambil Bibit Dari Tray Kemudian Si Pendorong Bibit Kelahan Akan Terdorong Itu Poros Pendorong Bibit Nah Ketika Kebawah Diraik Kemudian Mengambil Bibit Oleh Planting Fock Atau Planting Finger Kemudian As Penanam As Pendorong Bibit Akan Terdorong Nah Kemudian Bagaimana Mekanisme Kerjanya Ayo Kita Langsung Bongkar Saja Ayo Yang pertama ini ada covernya ya untuk menutup bagian dalam dari planting arm Dan ada bautnya juga Kita simpan dulu di sebelah sini Nah kemudian ini ada fair fair ini yang menahan bagian lengan kem atau pengungkit Untuk agar bisa terdorong ke bawah ya terdorong dan mengatur si as penurunan bibit atau penanam Kemudian disini ada shear clip ya bisa kita lepas dulu shear clipnya Nah Nah kemudian as pendorong bibit kita dorong ke atas Dan si pengungkit atau lengan kem akan naik Kemudian untuk melepasnya si lengan kem ini tidak bisa Jika kita langsung tarik dia tidak bisa terbuka karena disitu ada pasaknya Nah pasaknya ini harus kita buka terlebih dahulu Kita langsung buka Nah ini adalah pasak ya yang menghubungkan si pengungkit dengan bodi Nah Nah ini bisa kita lepas seperti tadi ya Kita lepas dulu bautnya kemudian kita tarik Lepas dulu murnya kemudian ditarik Nah kita taruh disini Kemudian Selanjutnya ini bisa kita langsung tarik aja si lengan kemnya atau si pengungkitnya Nah ini adalah lengan kem atau pengungkit Nah lengan pengungkit ini berhubungan langsung dengan kem Nah ini kemnya Nah di bagian kem ini ada bagian yang lebih cekung ya Nah ketika si lengan kem itu ke bagian yang cekung maka akan terdorong kembali ke dalam Nah kemudian kita buka bagian baut ya Nah setelah bagian baut dilepas Nah setelah bagian baut dilepas Ini disini ada lubang ya bisa terlihat Nah lubang ini untuk tempat sirklip nanti Jadi memang harus dibuka dulu sirklipnya Nah kemudian disini juga ada mur kita bisa buka dulu murnya Nah murnya sudah kita lepas Kita simpan saja Nah kemudian si as penurun bibit ini atau as penanam bibit ini bisa kita tarik Nah seperti ini Nah ini adalah as penurun bibit As ini yang akan menurun bibit yang sudah dipegang oleh planting fog kemudian didorong dan tertanam di lahan Nah kemudian disini juga ada planting fog atau planting finger yang mengambil bagian bibit dari tray Nah planting finger ini tergantung dari tray nya ya ada yang mengambil Kita 15, 17, 20 dan ada juga yang 12 dan 16 Kita langsung buka saja si bagian planting fog ini Nah semua komponen sudah kita lepas Nah ini adalah komponen komponennya Yang pertama ini adalah seal untuk mencegah masuknya kotoran atau gram Nah kemudian disini ada cover Kemudian ada pair Ada mur juga Nah kemudian disini ada lengan kem Atau pengongkit di bagian menurunkan as penurun bibit ya Yang mendorong as penurun bibit Kemudian ada pasak Nah pasak ini yang menahan si lengan kem Kemudian juga ada ini ada seal clipnya yang menahan mur agar tidak lepas ya Nah seal clip ini masuknya ada di bagian as penurun bibit ya Nah di bagian lubang yaitu nah menahan bagian mur ini Nah kemudian kita taruh Selanjutnya ini ada planting fog Atau planting finger Yang mengambil bibit dari tray Nah dan yang terakhir ini ada as penurun bibit Atau as planting atau porous planting Nah ini jangan sampai tergores atau Gak lecet karena nanti bisa saja ada kotoran masuk Atau gram masuk ya sedumpur Nah dan ini adalah bagian lengan planting Yang pertama kita pasang itu adalah As penurun bibit lu atau as penanam Kita pasang dari bawah seperti ini Nah masukinnya dari sini ya Nah setelah masuk Nah kemudian selanjutnya kita pasang mur Kita pasang Nah kemudian kita pasang juga Mur yang satunya lagi Nah ini kan ada seperti coak untuk seal clip itu Diusahakan dia pas dengan lubang yang ada Pada as penanam ya Nah itu ada lubangnya Kemudian kita pasang Nah kemudian Setelah terpasang Langsung kita pasang saja seal clipnya Langsung kita pasang saja seal clipnya Nah seperti ini dimasukkan ke dalam lubang pada as penurun bibit ya Nah setelah seperti ini Setelah terpasang kemudian kita bisa memasang dengan kemnya Atau pengungkitnya ini ya Untuk menurunkan si bagian as penurun bibit Kita pasang melalui coakan yang ada di mur tadi ya Kita pasang saja langsung Kemudian si bagian bawahnya berhubungan dengan kem Kita turunkan ke bawah Nah seperti ini Setelah dia masuk ke dalam Nah kemudian kita bisa memasang pasangnya ya Kita masukkan seperti tadi Oke sekarang pasaknya sudah terpasang Nah pasaknya sudah masuk ke bagian dalam Dan menahan si pengungkit atau lengan kem Kemudian kita bisa pasang Kemudian kita bisa pasang bautnya ya Untuk menahan pasak agar tidak lepas Nah setelah terpasang si bagian bautnya Kemudian kita bisa coba tes Kemudian juga disini Sudah share clipnya ya Lupa dia terjatuh tadi Kita pasang share clipnya Nah share clipnya seperti ini sudah kita pasang Kemudian kita coba apakah dia bisa masuk Nah share clipnya sudah bisa masuk Sekarang kemudian kita pasang si sealnya dulu ya Untuk atau si karet penutup itu agar menahan kotoran supaya tidak masuk ke bagian printing Nah cara pemasangannya Saya menggunakan cara baut yang dipasang bagian belakang dulu ya Agar memudahkan untuk memasukkan pair Itu jangan terlalu kencang dipasangnya Supaya dia nyangkut dulu Nah kemudian kita angkat si bagian covernya Nah setelah kita angkat bagian covernya Kita bisa masukkan pairnya ke bagian yang ada coaknya Seperti ini Nah kemudian bagian bawahnya bisa kita langsung masukkan ke bagian Yang cembungnya itu Kemudian jangan lupa ditambahkan grease Lalu pasangkan Oke kemudian si bagian bawahnya sudah kita pasang Kemudian kita pasang bagian planting fork ini Jangan sampai terbalik Caranya kita langsung masukkan Nah setelah terpasang Kemudian kita coba apakah mekanismenya Atau apakah dia akan berjalan Seperti sedia kalah Apakah dia akan naik dan turun Bagian asnya Nah sudah jalan ya Nah dia sudah bekerja Nah jadi mungkin Dan segitu yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih